Musik Serik kesadaneh mengalir dari Gunung Salak dan Gunung Pangrango. Sungai ini pun mengalir hingga ke kota Tandra. Sungai ini memiliki panjang sekitar 80 km. Sungai ini pun mengalir dari Gunung Salak dan Gunung Pangrango. Bapak penduduk asli di sini? Iya. Emang dari awal sudah terbentuk sungai seperti ini, Pak? Emang sungai, cuma di bendung-bendung saja. Di bendung-bendung? Oh, batu-batunya Bapak sendiri yang naro-naro gitu? Tempokan kebapak yang dipasang-pasang. Awalnya memang sungai dari mana ke mana itu kalau tidak ada sungai? Pengunjung ramai, Pak, di sini, Pak? Iya, kadang-kadang kalau lagi ribu, orang-orang dulu, Pak. Banyak orang? Kalau hari lebaran, tahun baru. Berapa-berapa orang ke satu hari, Pak? Kalau hal lebaran, itu 304 tanpa ada orang. Oh, ada orang di sini? Selalu bersih ya, Pak? Dulu-dulu kotor apa, Pak? Waktu belum mau buah bala. Sekarang udah dibersihkan dengan kan tata-tata kembang gitu ya. Sekarang kan ini mah udah semuanya enak. Yang buang sampah orang-orang sini, Pak? Buang sampah yang mana? Dari gunung ini mah buah, hanya dari gunung. Kotongan-kotongan buah dari gunung. Oh, jadi sampah-sampah alam. Bukan sampah dari rumah, bukan sampah rumah ya. Sampah alam gitu ya. Ini emang awal mulanya dari gunung apa, Pak? Di gunung salak. Oh, di matanya di sini. Pertengahan gunung salak ini ya. Sampai ke kota Bogor gitu ya. Kalau meluap, Pak, sampai mana, Pak? Meluap sih jarang lebih, nek. Kalau dulu ya, gede. Kalau sekarang paling lewat, situ. Selada pon, kayu-kayu itu buka sekali dulu. Kayu-kayu itu. Kalau pemerintah kota, sambilin. Kota-kota sendiri nggak ada ini, Pak? Kontribusinya belum ada. Belum ada yang pernah menengokas ini? Garang. Jarang. Tapi kalau mudah tak pernah, Pak? Mudah tak ini belum ya. Oh, jadi biasa aja? Memang kondisi saya aja gitu. Buat kepentingan masyarakat di sini. Gitu kan lagi kemarau kan, pering ya. Air dari suaminya pering. Itu kan ini, buangnya ada air. Di bendung ini kan buat mani-man masyarakat. Biasa main di sungai ini nggak? Biasa. Biasa kapan? Kalau mau sekolah. Kalau mau sekolah, sungainya bersih ya? Suka ada yang buang sampah di sini nggak? Banyak. Banyak yang buang sampah. Kenapa pada buang sampah di sini? Tapi ini selalu bersih, ada yang bersihin ya? Ada. Yang biasanya yang buang sampah di sini orang-orang siapa? Banyak yang pengunjung ada jauh. Siapa? Pengunjung. Oh, pengunjung yang buang sampah di sini? Iya. Oh, pada buang sampah di sini. Kalau orang-orang di sini pada suka buang sampah di sini nggak? Nggak. Nggak, pada jaga kepercayanya. Bapak, kenapa mengunjungi sungai ini, Pak? 6 kali bukan, karena buat sungai yang masih asri gitu. Berapa kali setahun, Pak, ke sini, Pak? Ya, biar tahu loh. Hari-hari liburan. Hari-hari liburan ya, Pak? Hari-hari-hari. Harapan Bapak kedepannya buat sungai ini gimana, Pak? Ya, sebaiknya dari tarikan. Kalau tidak, biar lebih banyak lagi sungai seperti ini. Karena sudah jarang sekali ada sungai yang masih asri ini gitu. Ini merupakan, Pak. Dilaksanakan satu kayu sehari. Terima kasih telah menonton! Hal ini terjadi akibat pelaku masyarakat sesipat. Arus yang besar dapat terjadi apabila kapasitas air hujan sedang deras. Dan itu dapat merugikan masyarakat yang tinggal di dekat sungai. All I see is broken glass With tiny shards of pain And change is coming my way But I still feel the same I still feel the same And change is coming my way But I still feel the same But I still feel the same I still feel the same Hold structure Don't let life pass Don't let life pass Let yourself be free Don't let life pass Let yourself be free But I still feel the same But I still feel the same I still feel the same And change is coming my way But I still feel the same Masyarakat yang ingin menyeberangi sungai ini Transportasi ini pun hanya mengeluarkan sedikit uang I don't know Distripsi Seperti Masyarakat panjir disini setinggi berapa meter kita? 30 meter ya? 30 meter ya? kalau airasan ini manfaat buat keluarga sekitar sini apa mas? ya, lagi tetap saja kita harus berakhir seperti sebuah diri yang lain daripada masyarakat kita harus berantara kita harus berantara selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati